4, 12, 11, 10, 9, Ignition Sequence... Halo, Gang! Pasti kamu semua udah tahu kan kalau manusia pertama yang mendarat di bulan adalah Neil Armstrong. Dia mendarat di bulan pada tanggal 21 Juli 1969. Hal ini menjadi salah satu peristiwa paling signifikan dalam sejarah modern. Ternyata banyak lho teori-teori konspirasi yang menganggap bahwa peristiwa tersebut hanyalah hoaks atau rekayasan NASA. Nah, berikut akan kita bahas bukti bahwa manusia pernah ke bulan. Eits, tapi sebelum itu jangan lupa subscribe dulu ke channel JalanTikusnya ya! Dan mencet lonceng juga! Konspirasi teori yang pertama adalah mengapa tidak ada bintang yang terlihat, padahal di bumi kita bisa melihat bintang dengan mata telanjang. Bukankah harusnya bintang juga dapat terlihat di bulan? Gini, Gang, faktanya. Bulan tidak memiliki atmosfer seperti bumi. Sehingga baik siang atau malam, langit di bulan akan selalu terlihat gelap. Dan kenapa bintang tidak terlihat? Alasannya adalah karena keterbatasan kamera. Para astronot sengaja menyetel kamera dengan tingkat pencahayaan yang rendah untuk mengambil gambar-gambar kegiatan di bulan. Hal ini dilakukan untuk menyesuaikan permukaan bulan yang sudah memantulkan cahaya. Konspirasi teori yang kedua adalah mengapa dalam dokumentasi fotonya, bendera US terlihat berkibar padahal di bulan hampa udara. Apakah mereka melakukannya di studio di bumi dan bendera berkibar akibat AC yang ada di studio? Hmm, nggak gitu kok, Gang. Faktanya, NASA menginginkan sebuah foto yang heroik dengan bendera Amerika yang terlihat dengan jelas. Jadi, mereka memasang sebuah pipa horizontal kecil di atas tiang. Bendera itu tertahan oleh pipa horizontal dan kerutan pada bendera menciptakan efek berkibar. Kalau nggak percaya, coba lihat foto berikut. Foto ketika Neil Armstrong sedang memberi hormat kepada bendera dan setelah menurunkan tangannya, tampak bahwa bentuk bendera sama sekali tidak berubah. Konspirasi yang ketiga adalah kabarnya ada radiasi mematikan yang tidak mungkin dilewati, yaitu radiasi Van Allen yang terdiri dari partikel dan radiasi kosmik yang tertangkap oleh medan magnet di bumi. Inilah yang dipercaya orang-orang bahwa manusia sebenarnya tidak pernah keluar melewati bumi. Faktanya, NASA telah memperhitungkan semuanya sebelum menerbangkan manusia ke bulan termasuk radiasi Van Allen. Mereka menginvestasikan waktu dan uang yang tidak sedikit untuk meneliti risiko ini. Dan akhirnya menyimpulkan bahwa radiasi ini hanya membawa risiko minimal. Apollo hanya butuh waktu sekitar 1 jam untuk melewati sabuk radiasi ini. Total dosis radiasi yang diterima para astronot akibat radiasi itu ternyata hanya 10 milisieverts atau sama dengan saat menjalani CT scan. Konspirasi yang keempat adalah beberapa foto pendaratan di bulan menunjukkan arah bayangan yang tidak seragam. Banyak orang yang menduga bahwa foto tersebut diambil di dalam studio. Faktanya, permukaan bulan ditutupi oleh kawah, batu-batuan, dan gundukan-gundukan. Bukan permukaan yang rata. Karena itu, cahaya menyentuh permukaan yang tidak rata ini akan terlihat membelok ke segala arah tergantung kondisi permukaannya. Jika permukaannya naik, maka bayangan akan terlihat lebih pendek. Jika permukaannya menurun, maka bayangannya akan memanjang. Konspirasi yang kelima, kalau begitu kenapa gak ada lagi yang dikirimkan ke bulan? Nah, ini salah besar ya Gang. Faktanya, ada 17 misi yang dijalankan. Ada 6 misi yang berhasil mendarat di bulan dan jumlah orang yang pernah jalan di bulan itu ada 12 orang. Dan ada 12 orang juga yang berhasil menorbit bulan tapi gak turun alias cuma nongkrong di pesawatnya aja. Kalau begitu, kenapa sekarang udah gak pernah terdengar lagi ada penerbangan manusia ke bulan? Ini semua masalah biaya. Karena untuk mengirim manusia ke bulan dibutuhkan dana yang gak sedikit. Nah, gimana menurut kamu Gang? Apakah kamu percaya manusia pernah mendarat di bulan? Atau kamu percaya bahwa itu semua hanya rekayasa NASA semata? Tulis komentar kamu di bawah ya! Jangan lupa like, share, dan subscribe channel-channel tikus. Bye-bye!